Ya, memirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahas yang bersama Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Om Mirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSK hari ini kita sudah bersama dengan Christine Natasha, Equity Analis Mirai Asset Sekuritas. Mbak Christine, terima kasih sudah hadir. Kita lihat tadi bahwa IHSK ternyata masih berada di zona merah di 0,42% kalau saya tidak salah. Ini apa yang menyebabkan akhirnya IHSK tidak bisa rebound di sesi sore ini? Kalau saya lihat sih kemarin juga sudah naik cukup signifikan ya, terus hari ini aksi profit taking dan juga kita mau libur panjang sampai akhir minggu ini, makanya biasanya investor itu membukukan profitnya dulu sebelum menghadapi libur. Salah satunya adalah profit taking itu ya? Iya, profit taking dan juga mau libur juga sih, libur panjang. Biasanya memang kalau mau libur panjang, indeks kita biasanya tutup di zona merah. Oke, baik. Ada juga soal keputusan Bank Indonesia. Ini bagaimana ekspektasi pasar terhadap keputusan Bank Indonesia? Menurut saya sih sudah di ekspektasi sih untuk tidak di cut rate-nya, karena kalau misalkan rate cut lagi kan juga takutnya nanti rupiah kita melemah juga, karena kan di 4%-nya sebenarnya juga sudah cukup memadai gitu loh. Jadi ya karena tidak di cut, ya menurut saya ini sejalan dengan ekspektasi pasar gitu. Oke. Untuk misalnya sektor perbankan yang saat ini berada di, apa namanya, mix begitu, ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini masih bisa direkomendasikan atau bagaimana? Menurut saya sih pemerintah kita sudah melakukan segala macam hal ya, kayak misalnya dana PEN juga sudah dikucurkan untuk UMKM. Maksudnya restrukturisasi kredit di perbankan juga masih berjalan gitu menurut saya, walaupun slowly but sure gitu ya menurut kita, ini kita menuju ke hal yang positif di 2021. Walaupun saat ini memang kalau dari result perbankan dari NIMS segala macam juga, kita masih ekspek pelemahan sih untuk 2020 gitu. Tapi ya diharapkan dengan bantuan dari pemerintah untuk restrukturisasi dan segala macam itu akan membuat perbankan membaik gitu di tahun depan. Oke. Perkiraannya bahwa analisanya akan membaik di tahun 2021 gitu ya. Oke, kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini, ada surplus perdagangan, kemarin baru diputuskan juga oleh BPS, juga sempat diumumkan bahwa ada 3,26 miliar dolar Amerika, ada surplus perdagangan walaupun impor kita turun. Ini seperti apa Anda melihatnya terhadap apa namanya, sektor komoditi dan juga manufaktur di Indonesia? Surplus perdagangan, kalau kita lihat sih di third quarter kita juga melihat adanya surplus lagi ya, karena kita ekspeknya sih import masih akan menurun dan eksportnya mungkin akan membaik karena kan ekonomi global sudah mulai membaik, sedangkan untuk impor mungkin karena kita saat ini masih menghadap, Indonesia masih menghadapi pandemi, mungkin kita juga masih akan ngerem import. Jadi sebenarnya surplus ini positif terhadap rupiah kita juga, karena kita ekspek juga kalen-kalen deficit kita di third quarter akan dibawa 2% lagi, yang mana ini juga akan mendukung ke pergerakan USDIDR kita gitu. Jadi untuk sektor manufaktur ya seharusnya ini walaupun kita sih ekspeknya di bulan Agustus ini nanti PMI kita juga akan rebound ya, karena kita juga ekspeknya ini juga sudah ada pembukaan dari PSBB yang pelahan-lahan gitu, jadi walaupun masih slowly, pasti kita mengharapkan adanya gradual improvement aja sih ke sektor manufaktur. Oke, gradual improvement gitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, stimulus-stimulusnya, apakah saat ini cukup membantu pergerakan pasar modal? Ya menurut saya sih cukup membantu ya, contohnya kayak ada pemangkasan insetif pajak, misalkan pajak korporat tariknya 25% dipotong jadi 22% untuk tahun ini dan sampai tahun depan juga masih, untuk 2022 juga masih ada penurunan ke 20%, ya menurut saya itu faktor-faktor yang mendukung bottom line improvement juga kan. Terus dari segi rupiah kita juga kalau kita lihat cukup terjaga di level 14.500 saat ini sampai pada 1.700, kalau kita lihat dari government bond yield juga saat ini kan juga sudah mulai menurun lagi di level 6,7%, dimana ini adalah level sebelum pre-COVID gitu, dimana dengan yield yang rendah ini jadi adanya ruang untuk pertumbuhan untuk stock market lagi gitu. Oke, untuk pekan depan seperti apa? Analisa yang bisa Anda berikan kemudian apa yang bisa direkomendasikan? Kalau menurut saya sih sekarang kan indeks kita tuh lagi berusaha untuk, udah break out di 5.200 kemarin ya, jadi ini lagi mencoba untuk perkonsolidasi dulu, apalagi kemarin juga dari state budget, terlihat sebenarnya ada dukungan pemerintah gitu, kayak misalnya exercise budget yang ditargetkan dari pemerintah ini ternyata kenaikannya tidak signifikan, which means berarti mereka mendukung mungkin nanti kenaikan pajak rokok misalkan tidak akan signifikan, misalkan itu mendukung purchasing power, terus ada target dari infrastructure budget juga lumayan signifikan gitu, I mean kayak pemerintah udah membantu dari segi itu, maksudnya kita lihat sih itu semua berdampak positif terhadap IHSG harusnya, cuman saat ini kita kan lagi masih berkonsolidasi, apalagi kita juga masih menantikan vaksin, penemuan vaksin yang mungkin ditargetkan akan rampung tuh di 2021 nanti gitu, jadi masih berkonsolidasi sampai mungkin kita masih menunggu third quarter result gitu, yang nantinya menjadi total ukur gitu, bagaimana setelah PSBB ini masuk ke transisi, bagaimana ternyata rebound di ekonomi kita akan terlihat gitu loh di third quarter ini kan. Oke, baik pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat begitu ya, karena kuartal 2 kemarin kan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi juga sangat minus ya 5,32 persen. Baik, peluangnya seperti apa? Kita tahu bahwa surplus perdagangan itu naik di sektor pertanian, kalau sektor pertanian seperti apa pertambangan dan perkebunan untuk pekan depan analisanya seperti apa? Kalau untuk sektor, mungkin CPO ya, CPO kita lihat sih ada kenaikan harga juga kan, karena kita juga ekspert adalah NINA ya, NINA itu dimana nanti adanya supply yang berkurang, dimana itu akan meningkatkan inventory yang berkurang ya, itu akan menge-push harga CPO juga. Tapi untuk jangka lebih panjangnya lagi, kalau kita lihat sih, kalau harga komoditi seperti CPO itu akan berkorelasi juga dengan harga oil, dimana kalau misalkan 2021 nanti kita new normal, diharapkan oil kita juga harganya akan naik gitu, karena kan kemarin juga di state budget, kita punya oil ada sedikit kenaikan juga di draftnya kan, jadi menurut kita dengan kenaikan sedikit di oil juga itu akan berimbas nantinya di harga komoditi termasuk CPO. Oke, baik. Untuk pekan depan, apa rekomendasi yang bisa diberikan untuk level support dan juga resistennya? Untuk IHSK ya, IHSK sih kita harap masih berkonsolidasi, tapi berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, walaupun saat ini sedang berusaha untuk lebih dari 5.336, yang mana itu adalah level resistennya, dan sedangkan untuk level supportnya itu kita support kuatnya itu di 5.150. Oke, baik. Mbak Christine, terima kasih untuk informasinya dan analisanya. Pemirsa, demikian wawancara kami bersama Christine Natalia dari Mirai Asset Sekuritas.